Intro Kita ada di Speed Lab Wah kita mau ngapain disini Kita mau tuning Kita mau tau Mengenai horsepower And torsinya dari Roadglad Ultra CVO 2016 Dimana roadglad ini Lagi di setting mesinnya Dienakin untuk dibawa ke pekan baru guys Jadi di tempatnya Race Peak Bike ini Kita langsung bawa ke tempat tuning Yang pasti top abis Yaitu dimana Speed Lab Oke guys kita ketemu langsung Sama si jagoannya ini Gimana bro kabarnya Lagi puasa bosku Iya lagi puasa dia Kita gangguin untuk netting Gak apa-apa lah ya Gak apa Soalnya dari Race Peak Bike Dapat project Roadglad Ultra ini mau dibawa ke pekan baru bro Oke Nah dia mau setting mesinnya Tentu harus sip dulu baru di kirim Siap 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 Jadi tadi udah di service Sudah pemasangan Fuel Pack Terus injektornya udah kita bersihin tadi Jadi kita gak pakai sistem kira-kira guys Kita semua pakai database Betul betul Jadi kelihatan semua ya Ya Oke kita lihat ya Boleh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Wah gila banget nih Keren banget dari tadi ya Itu settingnya gimana sih Ini lahir dari mana sih kamu Lahir dari rahim ibu Oke guys Tadi kalian udah lihat ya Motor larinya begitu kenceng Speedo sampai mentok Siap Jadi terima kasih sekali lagi Buat Sofyan Atau panggilan Siapa sih Panggil apa aja boleh Panggil aja apa boleh Yang penting Kalau kalian Jangan lupa Kalau setting-setting motor Terutama tuning ya Bisa langsung ke speedlap Di jalan apa ini Misalnya pindah lah tempatnya guys Misalnya pindah ini Gunung Jalan Raya Gunung Sari 1 Nomor 71 Tuh ya Ini bukan Sekedar iklan Jadi ini bener-bener Soalnya kita pernah ya Di youtube kita Yang untuk channel kita Yang masih inget enggak Membahas tentang speedlap Dan itu masih Aduh Sekarang udah gila guys Tuh motor di belakang Udah tambah edun Iya enggak Ya Berkat doanya Boko Walah Saya berdoa Yang saya dukun Bro tapi Kira-kira Ada enggak Kata-kata mutiara lah Buat anak-anak motor Sekarang lagi pada main motor Kata-kata mutiaranya sih Apa ya Apa kek Kayak Jangan asal tuning Betul Jangan Yang nomor 1 Sedih aja Bukan Kita 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 jangan Kompang tuning dulu deh Kita Lihatnya Anak-anak sekarang ini Apalagi yang muda-muda ya Yang paling sempurna Kesannya Sekarang ini Supori sama riding nih Dibuat Balapan Panas panas Seperti Ya itu Sudah tentu banget Surabaya ini ada Seperti 2 Tampak gak dipakai aja Mata-mata Jadi Saya sih cukup Itu aja sih Kalau mau Tukung boleh Mau mencuk boleh Ada Jangan Ugalan-galan guys Sayang nyawa ya Dan juga Apa ya Istilahnya Yang tiap Elegan Kalian main motor Sambil balapannya di jalan Buat apa ya kan Jadi kayak Agak Lening dari Tuning Tapi ini nunggung Dilihat banyak orang Klasifikasi nih Supaya Jangan dipikir speedlamp ini Untuk menggalu berani jalan Gitu loh ya Sekali lagi Jangan Kalau kalian Merasa punya nyali Motor kalian kenceng Disirkuit dong Betul Disirkuit aja Terus Kalian dah ikut Terus emang berani Nah itu tuh Betul Terlatang ke speedlamp Minta yang paling 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 Tapi dibuat sehari-hari Juga enak Nah oke Itu tuh Pedoman Dari speedlamp Kali lagi speedlamp Gak ngajak balapan Di jalan Iya gak Betul Speedlamp ngajak balapan Di tempat yang Ditujukan Sirkuit kita banyak Oke guys Jadi jangan lupa Kalian Subscribe Comment Like Dan juga klik Klik lonceng kalian Biar tau Perotomotifan Di Surabaya Supaya Tandang keren Kalo kalian punya motor Mau dituning Jangan lupa Ke speedlamp Bukan iklan Cuman ini Udah temen baik Udah kayak padahal sendiri Guys Oke guys Jadi saya Raymond Dan Sofyan Buong dojiri Bye 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 Bye